Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, pengacara kondang, Hotman Paris Berduka. Kami dari tim jendela artis turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul hotimah, amin. Dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan, amin ya robal alamin. Kematian memang satu rahasia Tuhan, yang manusia tidak pernah tahu kapan dirinya menghadap sang pencipta. Baru-baru ini, Hotman Paris mendadak bagikan kabar duka cita yang menyayat hati amat mendalam. Ya, sang pengacara kondang tanah air kehilangan sosok ini, yang membuat sayatan di hati, yakni meninggal dunia karena bunuh diri. Kabar duka cita tersebut, dibagikan Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya at Hotman Paris Official. Dalam unggahannya, Hotman Paris membagikan sebuah foto wanita cantik. Wanita cantik itu terlihat mengenakan gaun dan tampak tersenyum sumringah di depan kamera. Pada keterangan foto yang diunggah di Instagramnya, Hotman Paris tampak berduka cita karena kehilangan sosok wanita cantik tersebut. Ia tampak memberikan doa agar sang wanita cantik dapat beristirahat dalam damai. Beristirahatlah dalam damai kaya pimpinare Miss Sexy, dianggap jutawan di Thailand. Lulus dari Doctor of Comestology pemilik klinik besar, tulis Hotman Paris. Tak hanya itu, sosok cantik kenalan Hotman Paris ini juga sempat memenangkan penghargaan sebagai CEO Leader Award 2018. Namun kematian sosok cantik ini begitu membuat Hotman Paris merasa sakit dan menyayat hati. Pasalnya, wanita cantik tersebut meninggal dunia karena bunuh diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.